Halo tulur, kembali lagi di Motosat TV Oke, dalam video kali ini saya akan sharing ya tentang fungsi OD pada transmisi otomatis Apa fungsi OD? Fungsi OD pada transmisi ini ditandai dengan simbol ini nah ini OD OFF bisa dilihat ya ini tulisan OD OFF dan tombol OD nya disini apa sih artinya OD dan apa kegunaannya ini ya oke, tombol OD ini artinya adalah overdrive overdrive berarti artinya dia itu di top gear mobil otomatis transmisinya ada di top gear atau gigi teratas yaitu gigi, kalau 4 speed ya berarti dia berada di gigi 4 jadi kalau OD aktif OD aktif ditandai dengan tidak adanya apa namanya tulisan OD OFF OD OFF di MID seperti ini jadi tidak ada tulisan OD OFF tadi tapi kalau ini artinya mobil berada di perseneleng 1 sampai 4 ya mobil berada di perseneleng 1 sampai 4 ditandai dengan MID yang lambang OD OFF nya tidak ada tapi kalau kita tekan tombol OD ini kita tekan tombol lalu indikator OD OFF tulisan OD OFF ini muncul artinya apa? artinya OD atau overdrive itu OFF sedang dalam posisi OFF atau mati jadi top gear nya dimatikan jadi dia hanya berada di gear 1 sampai 3 kalau 5 speed ya 1 sampai 4 berarti yang 5 nya tidak ada kalau yang 4 speed ya 1 sampai 3 yang 4 nya dia di OFF kan jadi mentok di 3 gear 3 meskipun digas meraung dia tetap akan tertahan di apa namanya di gear 3 dibawahnya top gear nah fungsinya apa? fungsinya adalah untuk apa namanya untuk mendahului overtake jadi ketika kita mengaktifkan OD dengan ditandai dengan MID nya seperti ini itu artinya kita menggunakan G4 ketika menyalip akan terasa berat dan apa ya lelet atau lemot jadi ketika kita apalagi kalau menyalip mungkin kalau mobil sih oke gampang kalau kita menyalip base atau truk handeng ya kalau di pantura truk banyak truk itu akan kesulitan juga jadi kita harus cari momen harus cari ancang-ancang dulu dia kalau dapat kalau pas sudah setengah body lalu tidak noto ternyata lawan arah sudah dekat apa tidak menemukan kecelakaan nah itu bahayanya disitu maka itu ketika kita ingin mendahului kita harus bukan harus tapi sebaiknya kita menekan ini tombol OD dengan kita menekan tombol OD dan MID menunjukkan OD OFF jadi artinya kita gigi perseneleng mobil tertahan di gigi 3 dibawahnya top gear nah ini akan menambah torsi RPM jadi naik torsinya dapat sehingga tidak lelet tidak begitu lelet jadi ketika mau menyalip tombol OD OFF ini harus nyala ditekan ini kan mati ya jadi ketika kita menyalip ketika lelet kita langsung tekan tombol OD OFF ketika OD OFF nyala tulisan OD OFF di MID nyala berarti kita berada di posisi 3 nah ketika itu torsi naik kita bisa salip kendaraan yang di depan setelah kita menyalip lalu kita matikan OD OFF nya kita kembali lagi ke OD OD artinya kita oper lagi ke gigi ke 4 jadi jangan sampai kita salah apa namanya lupa ketika kita mengaktifkan OD OFF ini artinya gigi 3 kita lupa gak ngoper gigi 4 jadi RPM nya meraung dan itu akan membuat konsumsi BBM jadi boros karena RPM tinggi kita pakai gigi 3 terus tertahan di gigi 3 jadi ketika intinya ketika OD OFF di MID ini ada OD OFF berarti ini adalah gigi 3 ketika di MID tidak ada lambang OD OFF berarti ini adalah gigi 4 seperti itu oke demikian video singkat dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum jika ada tambahan kritik saran silahkan komen di kolom komentar terima kasih sudah menonton di kolom komentar